Intro Harus pakai bakti, kenapa harus pakai pramuka? Ini ada dasar hukumnya, tidak sebarang. Termasuk, apa namanya Pak Somadu, lebar, lana, ini ada aturannya. Ini yang kelas 10 seragam jadi, seragam olahraga jadi, itu dipakai, sudah dikecil jadi semua. Tempatnya, rambut panjang. Lalu kamu sekolah diisi, misalnya di institut seni, di SMK kesenian, esoknya tidak masalah. Memang tidak ada korelasinya dengan kecerdasan. Tapi ada. Kalau kamu datang ke Jogja di SMA Debrito, di SMA Debrito itu bebas. Pakai sarung ke sekolah saja, gurunya tidak apa-apa. Pakai sarung, pakai senda jepit saja tidak apa-apa. Bondrong juga tidak apa-apa. Tapi sekali nilai uji yang tidak memenuhi kregeria ketutasan minimal, ada alfa lari dan panggilan orang tua. Kami yang bermasalah kenapa orang tua yang tenang. Orang tua hanya bayang, murid yang menjawab belum. Luar biasa. Ini pendapat yang saya tulen. Yang kemarin sudah disampaikan, dia sosialisasi, tetapi masih juga. Jadi, pasal lima, siswa giliran membawa hape yang namera, kecuali diberintah oleh bapak ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Juga kita melatih bagaimana siswa-siswa itu mampu berwirausaha. Itu intinya seperti itu. Pendidikan karakter ini akan terus kita sempurnakan, kita tingkatkan. Dan tidak hanya jajanan sehat, mungkin nanti pola-pola yang lain akan terus kita kembangkan, supaya benar-benar ada keseimbangan antara spiritual dan yang non-spiritual, artinya keahlian. Sehingga siswa itu benar-benar memiliki bekal yang utuh. Begitu selesai belajar di SMK Negeri Satu Seperti Agung. Jadi, ke depan, apa yang sudah kita upayakan ini akan terus kita tingkatkan. Sesuai dengan moto SMK Negeri Satu Seperti Agung maju terus, maka program-program yang ada di SMK Negeri Satu Seperti Agung itu akan terus kita tingkatkan dan kita sempurnakan. Baik pendidikan karakter, pendidikan keluarga, maupun program-program yang berhubungan dengan kejuruan kompetensi siswa itu sendiri. Terima kasih telah menonton!